Halo guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen review salah satu makeup yang Hits lagi, mungkin aku terlambat kali ya Hitsnya dari lama, tapi aku baru review sekarang Ini adalah Produk dari Javra Ini aku mau nge-review Javra Beauty Longwear Cream Blush Jadi blush on ini tuh katanya lagi Hits di kalangan para MUA Para makeup artist Blush on demam panas dingin gitu Pokoknya kayak yang Warnanya cetar banget, katanya lagi Trend pake ini, makanya aku juga coba So, kalo misalkan kalian mau tau Review tentang Javra Cream Blush ini Terus nonton Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu doang Terus aktifin notifikasinya Oke, jadi packagingnya tuh kayak gini Warna, warna hitam kan ya Ini, mata gue buta warna Pokoknya ini warnanya kayak gini Ini Javra Longwear Cream Blush Aku beli yang Sheet Kashmir Peach Jadi dia ada tiga macem Kalo gak salah yang warna Peach, Pink, sama yang mau Mau tuh kayak rada merah gitu Ini beratnya tiga setengah gram Dibaliknya kayak ada Cara pemakaiannya Udah ada nomor pomnya Jadi aman banget Dan ada expired date-nya Expirednya 2021 Untuk packaging dalemnya sendiri Dia kayak gini Sama kayak Boxnya, warnanya Ini tuh hitam atau biru Tua banget sih Pokoknya warnanya kayak gini Tulisan tangan-tangannya Javra Dan ternyata dia tuh kayak ada cetakan tulisan beauty-nya gitu Yang kalo kena cahaya baru keliatan Ada shadenya Cashmere Peach To be honest ini packagingnya jelek banget Aduh maaf ya Cuma aku gak suka ini Biasa banget Kayak ketara murah banget gitu loh Aku gak suka packagingnya Sayang gitu loh Padahal isinya bagus Aku udah coba Seharian ini dan isinya tuh bagus Tapi kenapa packagingnya gak secantik isinya gitu loh Jadi buat kalian yang suka nilai orang dari luarnya aja Kalian salah besar Karena siapa tau dibalik Dibalik kemasan luarnya yang Tidak begitu indah Ada mutiara yang indah di dalamnya Ngomong apa sih lagi? Pokoknya kayak gini dalemnya Dalemnya dia tuh bentuknya bulat Dia cream blush Jadi dia basah ya Bukan kering, bukan powder Terus dia udah ada cerminnya juga Cerminnya ya lumayan lah Buat ngacap, buat tachap Oke Ini aku kayak pengen Pengen nge swatch dulu Nah ini tuh basah Tapi dia cream padet gitu Bukan yang encer Swatchnya dia kayak gini nih Tuh kalau aku swatch tuh kayak gitu Wow Menurut aku oke sih Maksudnya untuk sebuah blush on Kan lu juga gak pengen pigmentasi yang lebay ya Nah terus dia juga diblend juga gak susah Setelah diblend malah hasilnya Jauh lebih natural Jadi kalau kalian yang suka natural makeup look Ini cocok banget Tapi kalaupun kalian yang sukanya Kayak jedar kayak aku Ini juga bisa banget dibuild Karena aku udah coba sendiri Tadi sebenernya aku udah Udah live filming juga Coba kayaknya aku pengen coba lagi Sekalian touch up Ini tadi aku udah sempet filming sebelumnya Tadi sepas dandan itu Aku sekitar jam 5 sore Terus ini udah jam 12 malam Sekitar udah 6 jam lebih 7 jam Ini aku gak touch up blush on sama sekali Ini tuh bukan minyak ya Tapi ini glow Karena aku pake highlighter Dan kulit aku kering Hasilnya kayak gini Jadi blush onnya tuh masih ada banget Sampai malam hari Sampai 6 jam lebih sekalipun Tanpa touch up Nah sekarang aku pengen tebelin lagi Aku pengen nunjukin ke kalian Betapa bagusnya blush on ini Ini bisa diaplikasikan pake jari Jadi tangan kalian Atau pake sponge Atau beauty blender Atau bisa juga pake brush Tapi aku personally lebih suka pake brush Karena tadi aku udah coba semua cara Dan kayak ini cara yang Paling oke menurut aku itu Pake brush Disini aku bakal tunjukin Dengan 2 cara Pake brush sama pake jari Yang sisi sebelah kanan Aku pake brush Di sisi sebelah kiri Aku bakal pake jari Untuk tunjukin aja Kalian bedanya seperti apa Pertama yang sebelah kanan Aku mau pakein brush dulu Ini aku kayak Cuma ambil secukupnya aja Dan gak diteken banget Kayak cuma ditap-tap aja Ini lumayan ngangkat sih tuh Terus Wow Kalau misalnya pas sekali Kalian aplikasikan tuh Rada merah Kalian jangan kaget Kalian blend aja terus Karena lama-lama dia bisa kayak Menyatu dengan sempurna gitu loh Ke pipi kalian Wow Aku suka banget sih pake brush tuh Kayak lebih bagus aja gitu Hasilnya nyata Kalian gak perlu takut Ini merah banget ya Karena ini tuh aku Touch up Hitungannya Aku tebelin lagi Yang sebelumnya aku udah pake blush on Jadi tenang aja beb Kalau kalian sukanya natural Ini bisa banget juga buat kalian Wah Kalau pake tangan Ini aku mau tunjukin Ini tenang aja Ini gampang banget di blend Ini aku cuma pake tangan Gak pake Gak pake sponge lembab Gak pake beauty blender mahal-mahal Pake aja yang ada Yaitu anugerah yang telah Tuhan Berikan kepada kita Organ tubuh kita sendiri Kalau menurut aku sih sama aja Cuma mungkin keliatannya Lebih merah yang pake brush Karena kalau pake brush kan Kita gak bisa atur ya Dia intensitasnya gimana Nah sementara kalau pake tangan kita sendiri Kan kita bisa kayak Tap-tap ngeblend Ngebau rindanya tuh Bisa kita atur Karena ini tekanan dari tangan kita sendiri Kalau pake brush Paling kita ngeblend seadanya aja Jadi mungkin keliatannya lebih terang pake brush Tapi sebenernya menurut aku Dua-duanya sama aja Tergantung intensitas kalian Ngambil blushnya tuh Seberapa banyak gitu Kalau aku sih personal Lebih suka pake brush Karena kayak lebih bagus aja Hasil lah kayak lebih nyatu aja gitu Dan aku gak perlu ngotor-ngotorin tangan aku Oh iya aku beli ini Seharga Rp110.000 Kalau gak salah Belinya di Shopee Nanti linknya aku taruh di description box Jadi itu dia review tentang Javra Longwear Cream Blush Jangan lupa like video ini Jangan lupa subscribe juga ke video aku And see you guys on my next video Bye-bye